Hai tabe brai bro tabe kali ini bunda kembali memberikan hiburan mengenai cintamu dan cintanya ini dihususkan buat zodiak Aquarius energinya dari tanggal 1 sampai tanggal 11 Mei ya dan bunda sudah saplai semua kartunya dan satu lagi bunda anggap ini kalian harus menganggap hanya sebagai hiburan ya semua berpatokan kepada Tuhan yang Maha Asa dan terima kasih yang baru berlangganan di channel terutpalu tabeo tetap semangat brai bro semua hanya hiburan semua berpatokan kepada Tuhan yang Maha Asa langsung bunda berdoa tabe ya Bunda kasih semangat Aquarius bagaimana cintamu dan cintanya jadi sesuaikan dengan kondisi yang kalian alami disini energi kalian masih takut kecewa dan belum percaya diri ya tidak percaya dengan seseorang atau pernah kalian terhianati seperti itu energi yang ada yang ada dari tanggal 1 sampai tanggal 11 Mei dan disini kalian menginginkan suatu hubungan yang mencintai satu sama lain tetapi disini energi kalian seperti kalian terbebani karena pasangan kalian atau siapapun cintanya kalian ingin tahu mereka terlalu banyak drama dan membuat kalian kecewa dan masih saat ini kalian tidak percaya apapun ucapan sidianya ya atau siapapun mengenal kalian kalian masih ingin sendiri dulu seperti itu energi sebagian ya kita lihat yang lajang bagaimana dari tanggal 1 sampai tanggal 11 Maret disini kalian ingin sepertinya ya ingin sebagian brai dan bro menginginkan untuk kestabilan terutama dalam kehidupan sehari-hari dan disini kalian juga menginginkan bagaimana kalian lebih dihargai lebih dicintai dan saat ini kalian masih ingin masih ingin sendiri dulu masih ingin banyak yang kalian akan perbaiki pula dan bagaimana caranya kalian lebih sepertinya ingin ke lembaran yang baru lagi seperti itu energi yang single ya dan disini pula mungkin kalian yang single yang lajang sepertinya sebagian saja ya kalian masih memikirkan keluarga bagaimana keluarga kalian bahagia seperti itu kita umpamakan seperti ibu bapak atau kakak dan adik atau teman-teman kalian menginginkan bagaimana sesuatu kesuksesan dan disini energi kalian ya kalau bunda cintamu ya Aquarius yang lajang disini kalian sudah sangat happy dan melepaskan semua beban yang selama ini melukai perasaan kalian dan pikiran kalian sudah sangat positif dan banyak seperti pengalaman kalian menjadi ya pengalaman sebagai pembelajaran hidup kalian seperti itu energi kalian dan disini kalian sangat bahagia ya kalau kalian ingin tahu bagaimana cintanya ini atau dari siapa mereka ini kita lihat energi cintanya disini mereka sepertinya menyadari bukan hanya Aquarius tersakiti tetapi mereka pula tersakiti sepertinya ada hubungan yang terpisahkan seperti itu energi mereka ya sebagian cintanya dan disini pula mungkin sebagian ada komitmen cinta segitiga energi cintanya ya seperti itu kalau bunda lihat gambarannya kita lihat bagaimana antara yang lajang dan cintanya si ini ya disini sepertinya mereka ingin mengutarakan perasaan karena mereka melihat ya sepertinya melihat dari kejauhan kalian sudah move on tetapi disini mereka justru ingin bermotivasi bagaimana berkomunikasi kembali berarti ini ada hubungan dari seseorang masa lalu kalian ini seperti itu mungkin mereka pernah menghianati mengecewakan tetapi akhir-akhir ini kalau bunda lihat gambarannya mereka sudah lebih memahami apa arti cinta cinta mantap jangan lupa di like di komen dan disini mereka sadari namanya tabur tua namanya pula kekecewaan luka mereka sadari bahwa mereka pernah melukai kalian yang lajang dan disini energinya mereka berterus terang kenapa mereka sampai meninggalkan kalian kenapa mereka memutuskan kalian seperti itu dan disini mereka mengajak untuk berkomitmen dan disini pula energi kencang kalian sepertinya sidianya ini ada sebagian dari masa lalu kalian yaitu elemen tanah Capricorn Virgo Taurus dan ada pula dari elemen air peace case ya seperti itu peace case ya seperti itu peace case elemen udara ya energi kalian sendiri sesuai dengan kondisi yang kalian alami dan disini pula ya kalau bunda lihat ini kalian ada konflik sebelumnya ya dengan sidianya karena ini terhasil sekali dari elemen api Aries Leo Sagittarius merasa sama-sama kalian terhianati sama-sama terluka dan adanya seperti keputusan sepihak dan memutuskan hubungan ini seperti itu bunda lihat dari tanggal 1 sampai tanggal 11 Mei dan mereka akan berkomunikasi jadi disini mereka sudah pikirkan apapun bahasa Aquarius yang lajang mereka siap seperti itu energinya siap mendengarkan dan mengakui kesalahan mereka kita lihat klarifikasinya bagaimana disini kalian yang menjalani seperti itu keputusan pada diri kalian dan mereka siap apapun yang akan di ya seperti konsukuin nanti dari Aquarius untuk si sidianya ini cintanya dan mereka percaya bahwa kalianlah sepertinya yang selama ini mereka sia-siakan ternyata kalian bisa bangkit dan menjadi lebih dewasa jadi sesuatu wanita yang berkarisma dan lelaki berkarisma seperti itu energi kalian berai bro dan kuatnya dari elemen tanah tadi dan paling kencang dari elemen api Aries Leo Sagittarius kita lihat lagi yang berpasangan jadi berpasangan sesuaikan dengan kondisi yang kalian alami ya disini sepertinya yang berpasangan di bulan April kalian sedikit ada kesalahpahaman disini ya energinya tetapi disini bila bunda lihat rasakan pula ya gambarannya disini tanggal 1 sampai tanggal 11 Mei disini mereka disini bukan merekanya ya cintanya ya disini kalian lebih banyak menahan kesabaran lebih banyak bertruserang nanti di tanggal 1 sampai tanggal 11 Mei kalian ingin berbicara kepada pasangan kalian apa yang kalian inginkan apa yang kalian tidak suka bagaimana sidianya ini atau cintanya ini bisa memperbaiki seperti itu keinginan kalian Aquarius dan disini pula kalian sebenarnya juga bosan jenuh seperti itu bosan bukan karena ada pihak ketiga tetapi bosan dengan tindakan pasangan kalian yang terlalu banyak menuntut seperti itu energinya dan disini kalian juga merasa harus berteruserang kepada sidianya agar hubungan kalian lebih harmonis ke depannya dan ini khususnya buat yang berpasangan dan disini pula mungkin yang berpasangan ya terutama berpacaran ini ya disini karena tidak ada pertemuan mungkin pasangan kalian sedikit cemburu seperti itu mencurigai kalian kenapa lambat memberikan kabar kepada kalian kita lihat lagi bagaimana cintanya sedia jadi sesuaikan ya disini mereka tahu bahwa kalian inginkan suatu ya seperti keharmonisan seperti bahasa romantis mereka menyadari bahwa selama ini mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri jadi cintanya mereka akan sepertinya ada perubahan total di dalam diri mereka terutama dalam tindakan mereka akan bertindak menyeimbangi Aquarius seperti itu yang berpasangan dan disini pula mereka akan menepati janjinya mungkin sebelumnya ada janji untuk mungkin kita umpamakan membeli sesuatu tetapi mereka lebih banyak menyebelekan hal-hal kecil membuat kalian Aquarius merasa tidak dihargai dan di bulan Mei intinya dari tanggal 1 sampai tanggal 11 Mei mereka berusaha menyeimbangi kalian dan berusaha bagaimana tidak ada kesalahpahaman bagaimana mereka si cintanya ini membuat kalian tersenyum kembali seperti itu keinginan mereka dan mereka akan bertindak dan disini kalau kalian ingin tahu kencangnya dari elemen air pisces cancer scorpio dan elemen api aries leosa gitar mereka menyadari seperti itu yang bunda lihat gambaran setiap elemennya ya dan disini pula mereka sepertinya ingin ingin memberikan kejutan kecil seperti itu kalau bunda lihat gambarannya dari elemen tanah pula ada Capricorn Virgo Taurus kita lihat klarifikasinya bagaimana disini cobalah kalian jangan memendam perasaan kalian memendam apa yang kalian tidak sukai kepada pasangan kalian karena mereka paling suka bila Aquarius berterus terang bila kalian hanya memendam ini masalah ya sepertinya ada konflik tidak akan ada penyelesaian selalu ada percekcokan seperti itu brai bro jadi mereka meminta kalian berterus terang jangan hanya dipendam dan tindakan dengan cara tindakan jadi mereka agak bingung apa keinginan kalian Aquarius semangat semua kita lihat yang bermasalah jadi bermasalah ini sesuaikan dengan kondisi yang kalian alami ya percintaan kalian ini mungkin digantungkan hubungan atau on off atau tiba-tiba kalian terhianat ya atau di cancel apapun ini kita lihat hubungan cintamu dan cintanya apa yang bunda lihat ya disini sepertinya kalian sebagian sudah ya ada putus asa dengan masalah yang terjadi di dalam percintaan kalian karena disini kalian berusaha terus berusaha memahami cintanya si ini ya si dianya ini mereka selalu membawa arogan seperti itu kalau cintamu ini jadi cintamu Aquarius sepertinya seperti bunda sampaikan tadi menginginkan ya seperti ingin berusaha move on dan tidak mau lagi memikirkan seseorang dari masa lalu seperti itu dan seseorang yang pernah menggantungkan hubungan ini dan hubungan ini digantungkan seperti itu yang mungkin yang bertunangan tiba-tiba di cancel mungkin yang berpacaran atau yang menikah kalian ada pisah rumah seperti itu ada pula di tempat yang lain masing-masing di tempat yang lain di suatu daerah atau negara seperti itu energinya dan disini membuat kalian Aquarius menginginkan move on walaupun ada walaupun ya ini brai bro kalian masih menginginkan mereka tetapi dengan cara mereka memblokir ini ada memblokir semua ini yang bermasalah pasangan kalian atau kalian Aquarius memblokir semua karena disini kalian merasa tidak dihargai pengorbanan kalian tidak tidak pernah ya seperti begini brai bro tidak pernah mereka hargai apapun si kecil apapun mereka hanya mementingkan diri mereka mementingkan napsu ya kalau disini bunda saya rasakan ada napsu ya jadi sesuai dengan kondisi yang kalian alami dan disini pula mungkin banyak permasalahan setiap perbedaan perbedaan mereka sepertinya sebagian saja ya pengecut seperti itu dan bisa saja kalian Aquarius ya dan disini pula kalian ingin menyelesaikan masalah karena disini kalian mengetahui bahwa pasangan kalian mempunyai seseorang dan kalian juga tahu bahwa selama ini pasangan kalian menyembunyikan seseorang di luar dari kalian dan kalian ingin mengakhiri semua drama dari cintanya si dia dan disini kalian mulai sepertinya energi kalian pembaruhan brai bro yang mungkin berapa tahun yang lalu atau bulanan seperti bulanan 11 bulan begitu ya sebelum 2020 kalian tersakiti terhianati jadi beban berpikir disini kalian ingin move on dan tidak mau tahu apa yang mereka lakukan di luar sana seperti itu kalau bunda lihat gambarannya dan disini kita lihat lagi percintaan dan disini cintanya mereka sepertinya ada kehancuran brai bro kehancuran dari vihak ketiga mereka sepertinya kalau bunda lihat gambarannya mereka terlukai bagaimana mereka melukai kalian jadi sesuaikan dengan kondisi yang kalian alami sebagian besar dari bro nya disini terlukai oleh permainan mereka sendiri bila wanitanya disini mereka ingin memperbaiki caranya kepada akuarius dan menjelaskan apa yang terjadi seperti itu energinya ya dan disini pula mereka akan bukan akan ini mereka akan akan ya berkomunikasi seperti itu berkeinginan bagaimana menemui kalian tetapi disini kalian memblokir kalian tidak mau tahu bagaimana urusan selesai seperti itu dan bila yang digantungkan bagaimana hubungan ini ada identitas seperti itu keinginan kalian dan disini kuatnya energinya dari elemen tanah ada Capricorn Virgo Taurus ada dari elemen air Pisces Cancer Scorpio elemen elemen kalian Bribro Aquarius Gemini Libra kalian ingin mengakhiri seperti itu atau bisa saja pasangan kalian mengakhiri drama yang mereka lakukan kepada kalian Aquarius karena disini mereka menginginkan bagaimana ada komitmen seperti itu bagaimana menjelaskan kepada kalian kenapa ada pihak ketiga dan disini sepertinya kalian Aquarius sudah seperti tidak percaya apapun mereka katakan energi kalian ya dan disini mereka juga merasa terlukai seperti itu energinya ini dan mereka harus jelaskan kepada kalian Aquarius kita lihat ini klarifikasinya disini kalian harus hadapi seperti itu apapun yang terjadi apapun keputusannya coba kalian berbicara walaupun mereka mempunyai drama coba kalian pelajari cara mereka agar ada titik temu penyelesaian masalah dan disini pula ada energi elemen api Aquarius Gemini Libra mereka bersifat sebagian kekanak-kanakan seperti itu dan mereka pula dari elemen api menyadari tetapi mereka gengsi mengungkapkan bahwa mereka salah tetapi menginginkan Aquarius yang memulai bahwa kalian yang salah seperti itu brai bro sepertinya hanya ini yang bunda lihat dari tanggal 1 sampai tanggal 11 Mei jadikanlah hanya sebagai hiburan tetap jaga kesehatan di rumah saja tabe di rumah